selamat pagi anak-anak apa kabar kalian semuanya miss harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja nah sekarang ketemu lagi dengan miss veronica dalam pelajaran IPS ya kali ini kita akan membahas buku SPS IPS kelas 2 halaman 27-29 ayo nak buka bukunya dan perhatikan penjelasan miss berikut ini ya miss akan menjelaskan akibat tidak melestarikan lingkungan manusia harus melestarikan lingkungan alam jika tidak lingkungan akan menjadi rusak lingkungan alam akan mudah terkena bencana contohnya banjir banjir adalah peristiwa menggenangnya air di daratan dalam jumlah yang besar banjir dapat terjadi karena hujan yang sangat deras membuang sampah di sungai akan membuat aliran sungai menjadi terhambat oleh karena itu kita tidak boleh membuang sampah di sungai ya tanah longsor tanah longsor adalah jatuhnya gumpalan besar tanah dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah tanah longsor dapat terjadi jika tanah tidak ditanami oleh tumbuhan penebangan hutan yang berlebihan dapat menyebabkan tanah menjadi gundul akibatnya akan terjadi tanah longsor rusaknya lingkungan alam juga dapat menyebabkan tanaman dan hewan menjadi langka bahkan punah mereka kehilangan tempat tinggal dan tempat mencari makan contohnya harimau Sumatera harimau Sumatera adalah contoh hewan khas Indonesia yang sudah langka dan harus dilindungi jika kita tidak melindunginya generasi mendatang tidak dapat melihat harimau Sumatera oleh karena itu menjaga kelestarian alam harus menjadi tanggung jawab kita semua ya sekarang kita masuk ke akibat tidak melestarikan lingkungan buatan seperti halnya lingkungan alam lingkungan buatan pun harus dipelihara dan dijaga ya nah lihat contoh gambar ini lingkungan yang tidak dijaga akan menjadi kotor rusak dan tercemar lingkungan seperti ini membawa bibik penyakit lingkungan buatan manusia akan menghasilkan buangan limbah jika tidak dikelola dengan baik limbah akan mencemari lingkungan limbah akan menimbulkan bau yang tak sedap penyakit juga akan timbul jika manusia menggunakan air tanah atau udara yang sudah tercemar limbah asap kendaraan bermotor juga dapat mencemari udara akibatnya udara menjadi tidak sehat untuk dihirup jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya lingkungan akan menjadi kotor nah anak-anak miss setelah tadi kalian mendengar penjelasan dari miss emilia tentang akibat tidak melestarikan lingkungan alam dan lingkungan buatan nah sekarang miss akan menjelaskan bagaimana caranya kita melestarikan lingkungan alam mari kita simak bersama ya lingkungan alam berperan penting dalam kehidupan karena itulah kita harus menjaga dan merawat lingkungan berbagai cara sederhana bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan apa saja ya caranya yang pertama adalah hemat air menghemat air bersih bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga lingkungan kita bisa mematikan keren air saat tidak dipakai kita juga bisa mandi dalam waktu yang cukup jangan sering membuat air bersih kita perlu menghemat air bersih karena persediaan air bersih di bumi sangat sedikit meski 70% bumi berisi air namun hanya 1% yang bisa dikonsumsi manusia 2. menanam tanaman ajaklah orang tua atau orang dewasa untuk menanam tanaman di pekarangan rumah ada berbagai manfaat bila kita menanam tanaman atau pohon dengan menanam kita ikut menyuburkan tanah dan mempercepat air hujan menyerap ke tanah tanaman atau pohon yang kita tanam bisa membuat rumah lebih teduh saat fotosintesis pohon menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen kembali ke udara 3. hemat listrik selain menghemat air kita juga perlu menghemat penggunaan listrik saat di rumah kita bisa mematikan lampu yang tidak dipakai kita juga bisa memakai lampu hemat energi bisa juga dengan mencabut kabel elektronik atau charger elektronik yang sudah selesai digunakan kabel elektronik yang masih terpasang bisa menyedot energi 4. mengurangi pemakaian kantong plastik setiap produk kemasan yang kita pakai akan berakhir ke tempat pembungan sampah dampaknya bisa mencemari lingkungan dan laut kantong plastik sekali pakai merupakan salah satu limbah yang sulit terurai plastik belanja merupakan jenis plastik yang sering dipakai di dunia karena itu limbah plastik bisa merusak ekosistem nah kita bisa menggunakan tas belanja yang bisa dipakai berulang kali tas jenis ini bisa dibawa kemana saja dengan begitu kita ikut berperan dalam menjaga lingkungan alam di bumi jagalah lingkunganmu agar bersih selalu jagalah lingkunganmu agar sehat selalu kebersihan pangkal kesehatan kesehatan sangat diperlukan hidup bersih menjadikan sehat hidup sehat kerja pun kiat jagalah lingkunganmu jagalah lingkunganmu agar bersih selalu jagalah lingkunganmu agar sehat selalu kebersihan pangkal kesehatan kesehatan sangat diperlukan hidup bersih menjadikan sehat hidup sehat kerja pun kiat oke demikianlah video pembelajaran materi kita kali ini semoga kalian dapat agar mengerti dan memahami yang telah Miss Juro jelaskan tadi ya nah sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya sehat-sehat ya nak terima kasih